Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Lompas Sia yang didukung oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azad dan Koordinator Kontras Fathia Molidiyanti ke Polisi. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pencemaran nama baik Menko Luhut. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 6 orang di Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara pada selasa malam. Bupati Kolaka Timur ikut ditangkap dan kini diperiksa di Polda Sulawesi Tenggara. Munculnya kluster COVID-19 di dua SMP di Purbalingga, Jawa Tengah membuat 7 coba pembelajaran tatap muka dibatalkan. Total kini ada 151 siswa terinfeksi COVID-19. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Depok membuat sejumlah fasilitas di salah satu SMA negeri di Depok. Jawa Barat mengalami kerusakan. Para guru bergotong royong untuk mempersihkan sekolah. Setelah memeriksa penjaga tahanan rumah tahanan penyidik Bares Krim Porri, segera memeriksa irjen Napoleon Bonaparte yang diduga menganiaya tersangka kasus penodaan agama Muhammad Kosman alias Muhammad Kace di rumah tahanan Bares Krim Porri. Halo saudara, selamat siang, selamat datang di Kompas Siang. Petugas pemadam kebakaran hingga saat ini masih bersiaga di toko swelayan yang terbakar di Cilandak. Petugas masih memadamkan percikan api yang muncul meski sebagian besar api telah padam. Informasi ini merangkai 5 topik utama Kompas Siang, Rabu 22 September 2021 bersama saya Harjuno Pramudito. Dan saya Valentina Sitorus, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti ke Polisi. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pencemaran nama baik Menko Luhut.